Kalau sekarang gimana? Sudah, Bu. Kedengarannya, Bu. Bentar, ini suaranya kecil lagi laptop saya. Kalau ini suara saya, kedengarannya besar atau kecil? Bersar, Bu. Oh, ya. Jadi saya nggak usah pakai headset, ya. Oke. Materinya sih nggak banyak, ya. Materi pengantar saja. Sebenarnya kita masih ada dua kali pertemuan. Jadi, minggu depan kalian masih masuk satu kali sama saya. Untuk minggu depan nanti saya kasih tugas saja untuk diskusi. Hari ini kita materi dulu. Sebelumnya saya buka dulu perkulian kita, ya. Lupa nih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Jadi materi hari ini adalah DNA rekombinan. Nah, sebelum kita bahas DNA rekombinan itu sendiri, saya bahas dulu sih apa itu DNA. Share screennya udah kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi sebenarnya sih nanti kalian ada mata kuliah. Nanti kalian ada mata kuliah yang membahas tersendiri tentang rekayasa genetika itu, kalau nggak salah mata kuliah bioteknologi ya. Nah, di sebelum itu, di biologi dasar itu, kalian akan mempelajari kulit-kulitnya aja. Ya, pemahaman dasar sebelum kalian nanti belajar tentang bioteknologi. Jadi sebelumnya saya bahas dulu DNA. Kalau genetika, kalian tahu nggak apa itu genetika? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang tentang apa? Kewarisan sifat, Kak Bu. Iya, betul. Kewarisan sifat. Jadi tentang kewarisan sifat. Karena dia, kita belajar tentang kewarisan sifat, maka ujung-ujungnya pasti belajar nukleus yang menyimpan semua informasi tubuh kita, gen-gennya ada di dalam nukleus. Nah, saya tes-tes dulu nih. Nanti kalau ada yang keluar ya. jangan kalian kayak anak seniornya tuh. Satu luker keluar, masuk-luar masuk. Oke, berdasarkan gambar di samping. Ini gambar apa nih, kira-kira nih? Kan udah ada tuh tulisannya. Kromosom. Kromosom. Kalau di sini, yang mana DNA? Yang mana kromosom? Yang mana gen? Ada yang bisa jawab nggak? Yang mana di situ DNA? Ada yang bisa? Yang mana DNA di situ? Dari dua gambar yang ada di depan kalian? Izan jawab, Ibu. Yang mana? Cinta. Yang gambar bawah, yang double helix itu DNA. Iya, jadi yang double helix, yang warna biru itu yang berpilin. Kemudian yang mana nih, kromosom di situ? Izan menjawab, Ibu. Silahkan, Anissa. Yang atas, yang bentuknya, kayak huruf X. Oke. Yang gen, yang mana? Ada yang tahu? Gen. Kalau DNA sama kromosom kan gampang, karena di atas kan ada keterangannya. Coba, apa itu gen? Apa bedanya DNA? Apa bedanya kromosom? Apa bedanya dengan gen? capek nih saya berdiri nih. Apa bedanya? Yang mana gen di sini? Apa pengertian gen? Gen. Gen adalah, kalau kromosom, kromosom manusia jumlahnya berapa? Kromosom manusia jumlahnya berapa? Misalnya nih ya, satu sel. Satu sel, terus di dalamnya ada inti. Di dalam inti sel itu kan banyak kromosom. Nah, ini misalnya sel tubuh, sel tubuh manusia itu jumlah kromosomnya di dalam itu ada berapa? 46, Bu. 46 atau 23? Pasang. 3 pasang itu terdiri apa? Dari apa? 22 pasang autosom, satu pasang genosom. Ya, autosom itu kromosom tubuh, genosom itu kromosom penentu jenis lamin. Makanya itu biasanya disebut 22AA plus XX untuk perempuan, atau 22AA plus XY untuk laki-laki. Nah, gen itu yang mana dong? Kan di sini nih ada banyak kromosom nih, kalian bilang ada 46, ada kromosom yang banyak di sini, jumlahnya 40, 46. Nah, gen itu yang mana? No idea. Pas? Ya, gen itu adalah penentu sifat misalnya, warna kulit. Nah, misalnya warna kulit. Ternyata, protein yang membuat warna kulit gelap itu ada di sini. Panjangnya segini, di DNA. Terus di sini misalnya warna mata panjangnya di sini sampai di sini. Terus di sini misalnya sifat hidung macung di sini dan sampai di sini. Nah, jadi apa tuh gen kalau saya tadi jelaskan begitu-begitu tuh? Di sini tadi gennya A misalnya, ini gennya B, sifat B, ini gennya C. jadi apa itu gen? Gen adalah potongan atau untayan DNA tertentu yang menentukan sifat tertentu. Nah, jadi dari 46 kromosom yang ada di dalam sel tubuh kita, itu terdiri dari banyak sekali gen. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, ya kita nggak bisa bedakan. Oh, ini gen apa? Ini gen apa? Nah, itu butuh analisis lebih luas. Nah, gitu ya. Jadi, gen adalah urutan DNA tertentu yang menentukan sifat tertentu. Jadi, ada urutan DNA. Jadi, DNA-nya itu sekian panjangnya. Sedangkan, kalau DNA itu ya, ini semua, yang panjang ini adalah DNA. Kalau kalian lihat struktur promosom, promosom itu adalah DNA, yang tersusun atas DNA yang mengelilingi protein histone. Jadi, ada protein histone ini yang seperti apa nih ya, yang kecebong ya, seperti kecebong yang kita sebut dengan protein histone. Protein histone ini terdiri dari 8, nanti akan dililit oleh DNA. Nah, itulah nanti yang membentuk kromosom. Kalau dia kusut, kusut kan, nah ini, kalau inti sel itu kan biasanya ada fasenya dia kusut, fasenya dia kusut di sini, tidak beraturan. Nah, namanya kromatid. Kalau dia sudah membentuk misalnya seperti ini, X, maka disebut dengan kromosom. Ya, yang jumlahnya 46 kalau di sel tubuh atau otosomal. itu sebagai pengantar untuk kalian ya. Oke, nah sekarang kita lihat struktur DNA itu sendiri. Coba ada yang bisa sebutkan apa kepanjangan dari DNA? DNA? DNA atau bahasa indonesianya ADN? Eh, enggak, enggak. Bahasa inggrisnya ADN, bahasa indonesianya DNA. Oh, terbalik. ADN itu bahasa indonesian asam deoksiribonukleat. Kalau bahasa inggrisnya itu DNA, deoksiribonukleat asid. Atau asam deoksiribonukleat. Ya, kalau RNA, ribonukleat asid. Kalau bahasa indonesianya ARN, asam ribonukleat. Ya, gitu. Nah, kita lihat nih struktur DNA. DNA itu bentuknya adalah double helix. Pernah lihat enggak tangga? Tangga yang naik itu. Nah, itu bentuknya seperti helix. Kenapa disebutnya berbentuk double helix? Karena ya tangganya, pijakannya itu pegangannya ada dua, kiri dan kanan. Jadi, dia berbentuk berpilih nih seperti yang ada di gambar sini. Nah, ini ya. Saya rasa kalian udah familiar dengan gambar DNA. Satuan atau monomer dari DNA itu kita sebut dengan nukleotida. Kalau satuan protein disebut apa? Asam? Asam amino. Proteinnya sat monomernya monomernya karbohidrat? Glukosa, fruktosa. Jadi, monomer itu adalah satuannya. Kalau satuan DNA, kita sebut nukleotida. Sedangkan satu nukleotida itu atau monomer nukleotida itu tersusun atas satu basa nitrogen, satu gugus gula yang disebut dengan gula deoksiribosa dan satu gugus fosfat. Jadi, ada tiga nih. Satu-satu. Nah, kita lihat bentuknya. Ini bentuknya double helix ya. Jadi, bentuknya double helix. ini, gini nih, double helix. Berpilih di ganda kalau bahasa Indonesianya. Nah, monomer itu ini satu. Satu ini. Satu. sebelahnya aja sih. Sejelasnya kalian bisa lihat strukturnya kayak gini. Nukleotida itu tersusun atas satu gugus basa nitrogen, satu gugus gula, dan satu gugus fosfat. Ini adalah ini adalah basa nitrogennya. Dan yang di sini. Satu ini adalah basa nitrogen. Ini adalah adenin ya. Adenin yang berwarna hijau itu paling bawah. Sedangkan ini adalah gugus gulanya. Seperti biasa, bentuknya apa ya, berapa nih? Satu, dua, tiga, lima. Kemudian ada gugus fosfat. Jadi kalau monomernya itu terdiri atas sini aja satu gugus fosfat, satu gula, sama satu basa nitrogen. Sehingga yang di sini aja ini kita sebut dengan nukleotida. Jadi ada berapa nukleotida yang ada di gambar sini? Coba hitung berapa? Empat. Empat. Jadi di sini ada empat basa nitrogen. Nah, nanti masing-masing basa nitrogen ini akan berpasangan dengan gugus dengan basa nitrogen yang lainnya. Karena kan tadi dia dua kan? Dua kan? Jadi dia begini. Berdouble helix. Jadi dia nanti berikatan. Sedangkan basa nitrogen itu ada berapa jenis. Ya, kalau pembagian lebih, pembagian besarnya terbagi atas purin dan pirimidin. Kalau purin itu terdiri atas adenin dan guanin, kalau pirimidin ini terdiri atas timin dan sitosin. Kalau berpasangannya, adenin ini akan berpasangan atau berikatan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan atau berikatan dengan sitosin. ini dia bentuknya, bentuk dan struktur dan ikatannya. Jadi adenin akan berikatan dengan timin yang ada ikatan hidrogennya dua. Sedangkan kalau guanin dan sitosin itu ikatan hidrogennya ada tiga. Satu, dua, tiga. Jadi mereka ini berpasangan. jadi satu nukleotida dan satu nukleotida lain akan membentuk satu pijakan tangga. Kayak gitu. Jadi ada dua nukleotida yang membentuk satu pijakan tangga. Kalau misalnya kita membayangkan DNA itu seperti anak tangga. Nah, ini dia nih. Ini simpelnya. Sehingga kalau berdasarkan nomor di mana berikatan fosfatnya maka di sini akan dia berikatan pada gula nomor lima. Terus di sini berikatan dengan gula nomor tiga. Dan terbalik sebaliknya dengan rantai yang berikatan di sebelahnya. Karena kan namanya double ya. Double helix. Berarti ada dua rantai. Ada dua benang yang membentuk helix yang saling berikatan. Seperti yang ada di sini nih. Ini kan dua rantai kan. Kalau ini diperbesar kalau ini diperbesar maka jadinya seperti ini. Satu niklotida yang membawa gugus nitrogen timin akan berikatan dengan adenin. Guanin akan berikatan dengan sitosin. Sebaliknya sitosin akan berikatan dengan guanin, adenin dan berikatan dengan timin. itu adalah struktur DNA. Coba kita lihat. Coba ada yang kurang jelas nggak di sini? Yang saya jelaskan. Ada? Ada yang kurang jelas? Ibu? Iya, Wanda. Yang 5 sama 3 itu gimana? 5 dan 3. Coba nih. Satu. Coba ini nih. Ini nih. Coba lihat di sini. Nomor berapa di situ gulanya? Ini 5 kan? Coba ya. Coba discard. Saya perbesar dulu yang ini. Oke, coba lihat. Yang saya maksud dengan 5 dan 3 ini adalah titik berikatan dengan posfatnya. coba lihat. Digugus berapa nih? Nomor 1. Ini kan ada nomor 1 kan? Ikatan hidrogennya nomor 1, 2, 3, 4, dan ada lagi di sini 5. Jadi dia berikatan dengan 5 posfatnya nih. Posfatnya akan berikatan dengan gula nomor 5. Sedangkan di bawahnya akan berikatan dengan gula nomor 3. Jadi pastilah di sini akan nomor 3 nih paling bawah nomor 3. Di atas akan berakhir dengan gula nomor 5. Jadi kalau sebelahnya pasti kebalikannya di sini 3, di sini pasti 5. Jadi nomor angka 5 dan angka ketiga itu adalah nomor ikatan hidrogen pada gugus gula dan fosfat yang berikatan di situ. Karena kan ada ikatan juga antara nukleotida yang atas dengan yang bawah. Kalau dia di atas akan berikatan dengan gugus nomor 5. Fosfatnya akan berikatan dengan ikatan karbon nomor 5. Sedangkan yang di bawah dia akan berikatan dengan nomor 3. Jadi dia nanti kebalikan. Jadi kalau misalnya kamu membayangkan DNA begini. sebenarnya enggak. Misalnya sini 3, di sini 5. Atau di sini 5, ini 3, maka ini akan terbalik gini. Di sini 5, sampingnya 3, berakhirnya. Paham enggak sih? Paham ya? Jadi yang dimaksud di situ adalah ikatan ininya apa sih istilahnya kalau kimia di sini ikatan aduh saya lupa lagi pokoknya kalau gula itu kan bentuknya kayak segi 5 gitu kan? itu kan ada penomerannya. Nah, di situ kita lihat oh, di sini nomor 3 nih. Berarti dia berikatan pospatnya dengan nomor 3. Di bawah dia berikatan dengan nomor 5. Nah, kalau di sini dia kebalikan. Jadi, jangan bayangkan DNA itu seperti ini. Tapi dia kebalikan kayak gini. Terbalik. Oke? berdasarkan ikatan fosfatnya. Bagus ya pertanyaannya ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi jelas ya bahwa si nukleotida itu tersusun atas 1 gugus fosfat, 1 gugus 1 gugus fosfat, 1 gula, dan 1 basa nitrogen. Nanti 1 basa nitrogen ini akan berikatan dengan basa nitrogen yang satunya sesuai dengan pasangannya. Jadi, sebenarnya ini nih, ini nih, cuma 1 rantai aja. 1 rantai aja ini. Kalau misalnya dilengkapi, maka ini bisa diisi oleh timin berikatan dengan apa? A. Guanin bisa berikatan dengan C, G, ini T. Nah, di sini juga ada nih ikatan gulanya juga. Gula juga di sini. Ada gula, ada gula di sini, ada gula juga, ada gula juga. Cuma ikatan fosfatnya yang terbalik. Nah, kalau tadi di sini nomor 5, berarti di sini nomor 3 pasti, karena terbalik. Baru di sini 5, baru di sini 3, baru di sini 5. Jadi, terbalik. Paham ya? Nah, inilah DNA nih, yang double helix. Itu ya. Bisa dipahami? Ada yang apa lagi? Kenapa, Wanda? Udah ya? Oke. Jadi, nanti kalau ujian nggak ada lagi tuh yang bingung. Jadi, kayak pijakan tangga. Begini, ini satu nukleotida, ini satu nukleotida, berpijak lah di sini, mereka saling berikatan. Nanti di atasnya ada lagi, ada lagi, bentuknya berpilih. Oke? Ya. DNA itu menyimpan sifat, menyimpan gen atau sifat, kode-kode. A, T, dan G, dan C ini sebenarnya adalah kode. Misalnya, kode untuk membuat protein penentu warna kulit, ternyata urutannya adalah TCGA gitu kan? misalnya TCGA, CGT, ada urutan tersendirinya, maka cetakannya itu tersimpan dalam DNA. Itulah yang kita sebut dengan gen. Nah, tadi kan saya bilang kalau gen itu adalah urutan DNA tertentu yang menentukan sifat. Nah, bisa jadi misalnya kalau si DNA yang kalian lihat di atas ini adalah menentukan satu sifat. Misalnya, saya ambil contoh gambar yang ini. Gambar yang ini. Nah, ini menentukan sifat. Misalnya, ini membentuk warna kulit misalnya, warna kulit. Protein yang misalnya menghasilkan melaninnya itu berapa banyak? Nah, ini kodenya ada di sini. Inilah yang kita sebut dengan gen. Tetapi, gen itu DNA tidak bisa keluar dari inti sel. Untuk menentukan warna kulit, harus ada protein yang dihasilkan. Protein atau enzim. Protein ada berapa jenis? Protein ada protein struktural dan ada protein fungsional. Kalau struktural itu adalah protein yang membentuk atau menyusun sel atau tubuh kita atau jaringan atau organ. Sedangkan ada protein yang fungsional. Fungsional itu biasanya yang mempercepat reaksi, yang membawa sinyal kimia. Kalau yang mempercepat reaksi namanya apa? Ayo, pelajaran dasar ini. N enzim yang membawa sinyal kimia namanya hormon, sitokin itu semua kan protein. Ya kan? Benar enggak? Nanti ini saya ngajar salah-salah saya ngajar asalan kalian juga percaya-percaya aja lagi. Benar enggak? Kalian berapa orang sih ini? 246. Ya, jadi protein kalian harus tahu tuh bahwa protein itu ada yang struktural, ada yang fungsional. Nah, untuk membuat protein kode-kodenya itu ada di dalam inti sel. Di dalam DNA itu kode-kodenya. Nah, ini contohnya untuk membentuk warna kulit misalnya. Proteinnya kita sebutlah protein K. misalnya ya contohnya. Jadi, untuk ini maka kalian bisa sebut pernah dengar enggak sintesis protein? Pastilah pernah dengar di SMA. Sintesis protein. Pernah? Pernah. Apa itu sintesis protein hoirul? yang kamu pahamnya lupa? Lupa. Yang lain? Ada yang masih ingat sintesis protein itu apa? Kalau sintesis itu sendiri apa artinya? Pembentukan. Pembentukan atau pembuatan. Berarti apa itu sintesis protein? pembentukan protein. Pembentukan atau pembuatan protein. Jadi, misalnya sel tubuh kita mau menghasilkan melanin atau melatonin karena terpapar oleh sinar matahari yang banyak. maka kulit akan memproduksi melanin. Di mana kode-kode untuk memproduksi protein tersebut? Ya, di dalam sel, di dalam inti sel, di dalam kromosom, di dalam DNA. Nah, atau yang mudah dipahami apa? Misalnya warna mata. Kenapa orang Eropa itu warna mata irisnya itu warna biru, kita coklat. Itu kan berkaitan dengan gen. Itu berkaitan dengan protein yang dihasilkan oleh mata kita sendiri. Sel-selnya warna apa? Nah, itu kan struktural ya. Contoh lagi, bentuk hidung. Kan itu bentuk hidung kan disusun juga nih, protein juga nih yang susun. Bentuknya gimana? Pokoknya itu adalah cetakannya. Kodenya tuh ada di dalam sel-sel kita, yaitu dalam inti sel, dalam DNA. Nah, kalau di sintesis protein itu pembuatannya DNA nggak bisa keluar, maka ada yang disebut dengan M. Baik, kalian ulang aja di SMA. M. mRNA. mRNA nanti nih yang ngambil cetakannya. Nanti kita belajar di bawah-bawahnya ya. Jadi, itu tadi struktur dari DNA itu sendiri. Nah, kita lihat nih replikasi. Jadi, kadang-kadang itu DNA bereplikasi. Kenapa ya contohnya misalnya untuk pembelahan sel. Kalau kita, sel kita membelah, berarti intinya harus diikut membelah juga. Ikut bertambah. Nah, biasanya untuk membuat DNA itu menjadi double, ya kita sebut dengan replikasi DNA. replikasi artinya apa? Hal-hal istilah-istilah yang begitu tuh harus kalian kuasai. Replikasi artinya apa, Dek? Kiruan muda. Penggandaan. Bukan penjandaan ya. Nah, penggandaan. Jadi, di double replikasi. Nah, konsep dasar replika DNA itu ini kalian bisa lihat sendiri lah. ini mudah dipahami. Nah, ini kan tadi ya AT, CG, TA, AT, G dengan C. Adenin, timin, sitosengguanin. Nah, nanti konsepnya itu, oh, karena kan ada double ya, double rantai, double rantai. Double rantai itu nanti akan dipisahkan oleh enzim restriksi. Nah, enzim restriksi dipisahkan di ikatannya. tadi kan ada ikatannya dua, ada yang ikatannya tiga. Nah, setelah itu barulah terbentuk nih ikatan yang baru, sintesis yang baru. Datang satu persatu dibentuk oleh DNA polimerase. A, dia nanti menarik yang T, C nanti akan menarik yang G, T akan menarik yang A, A akan menarik yang T, dan seterusnya sampai replikasinya selesai. Nah, setelah itu ya terbentuklah dua untai DNA yang sudah tereplikasi. Gitu ya. Coba saya tanya dulu nih untuk memastikan ini berapa nukleotida? Yang selingkari tadi, yang kotak ini, yang A. ini berapa nukleotida dek di sini? Berapa? Ada sepuluh. Betul. Betul. Teo ya, ada sepuluh. Jadinya kalau sudah tereplikasi, jadinya ada berapa? Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh. Jadi ingat kembali bahwa nukleotida itu adalah satu ini. Satu ini adalah nukleotida, satu nukleotida. Di sini ada gugus gula dan fosfatnya. Oke, berarti sudah paham ya. Lanjut. Apa lagi nih? Oh ya, ini tadi. proses penambahan nukleotida pada strain DNA yang tadi sudah berpisah. Misalnya, ini yang biru ini adalah cetakannya. Ini cetakannya. Nah, ini akan mengikat satu persatu sesuai dengan pasangannya. T akan mengikat A, G akan mengikat C, begitu seterusnya. Nukleotida ini akan berdatangan satu persatu untuk berikatan dengan pasangannya sendiri. Kayak cari jodoh ya. Jodohnya ini. Kalau nggak ketemu jodohnya, saya nggak bisa. Ini ya, DNA pasti ada jodohnya. Kalau manusia belum tentu. Nah, nanti dia akan dibantu oleh DNA polimerase. Apa itu DNA polimerase? DNA polimerase adalah jenis enzim. Kalau ada asa-asanya itu yakin bahwa dia adalah enzim. Tapi belum tentu nih kalau ada enzim juga yang tidak berakhiran dengan asa-ase. Nah, jangan lihat bahwa DNA polimerase belum tentu dia adalah DNA. Tapi DNA polimerase adalah enzim yang membantu penyusunan nukleotida tadi ini supaya dia berikatan satu persatu membentuk DNA yang lengkap. Nah, dengan menggunakan ATP. Diikat, dilepas, ngambil tuh anunya. Pospatnya, gugusnya. Nanti dia akan berikatan lagi di sini. Pospat. Lanjut terus sampai kode akhir. Jadi dia dibantu oleh DNA polimerase untuk menambahkan nukleotida ke benang-benang atau strain DNA yang sudah terpisah tadi oleh cetakannya. Jadi DNA ini tadi kita sebut dengan cetakan. DNA yang ini kan kayak bikin kue ya cetakan. Jadi ketemu sama harus sesuai sama pasangannya. Jadi pasanganmu itu cetakannya dia lagi nyari kamu. Jodoh tuh kayak gitu. Jadi kayak jodoh-jodoh ya. model alternatif replikasi DNA. Sebenarnya sih ini adalah teori dari beberapa ilmuwan. Saya cuma sampaikan aja ada yang menganut beberapa teori. Ada tiga teori yaitu model konservatif. Kalau model konservatif ini dia meyakini bahwa DNA itu bereplikasi dengan cara langsung. Jadi induknya ini langsung membentuk menjadi anak satu replikasi pertama. Jadi dia nih gak ada ininya. Gak berpisah kalau menurut teori model konservatif. Jadi benangnya itu gak pisah. Jadi ada induknya nih jelas induknya. Satu aja induknya. Sedangkan kalau model semi konservatif dia percaya bahwa DNA itu bereplikasi dengan cara memisahkan strain yang kiri dengan strain yang kanan. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya DNA polimerase ini nanti akan dibantu oleh DNA polimerase. Strain yang kiri dengan sedangkan oleh DNA polimerase untuk membentuk DNA. Sehingga terjadilah replikasi. kalau model dispersi dia percaya bahwa DNA itu akan terpotong-potong. DNA akan terpotong-potong nanti akan membentuk potongan intinya dengan lengkap setelah berpisah. Jadi terpotong-potong baru terpisah baru membentuk lengkap. Itu model dispersi. Tapi yang banyak dianguti itu adalah yang ini. semi-konservatif dan ini sudah terbukti. Karena dibantu oleh DNA polimerase dan DNA restriksi. Sampai sini paham? Paham ya? Ini mudah saja. dogma sentral. Dogma sentral. Dogma sentral itu nama lainnya adalah sintesis protein. Nah, dari sini dogma sentral itu adalah perjalanan dari DNA itu menjadi protein. Protein ini adalah yang mempengaruhi tubuh kita. Kodenya ada di sini. RNA adalah si makcomlangnya. Bukan makcomlangnya, kayak pembawa pesan, kurirnya lah. Nah, dari DNA menjadi protein. DNA membentuk RNA kita sebut dengan transkripsi. Transkripsi itu yang terjadi adalah sintesis RNA. Biasanya disebut mRNA, messenger RNA. Sintesis RNA ini berasal dari cetakan DNA. Cetakan DNA-nya tadi di sini dibentuk misalnya double strain, nanti dia akan berpisah. Nanti ada DNA ini yang masuk di sini menyisi untuk ngambil cetakannya. DNA, RNA-nya nanti akan keluar. Jadi, transkripsi itu adalah pembentukan cetakan DNA karena mRNA ini bisa keluar dari inti sel. Sedangkan itu DNA tidak boleh keluar. Jadi, dia mengutus utusan. Utusannya siapa? RNA ini yang kita sebut dengan mRNA. Jadi, nanti dia keluar membawa cetakannya. Resepnya kira-kira kalau gampangnya. Resepnya ada di DNA, tapi resepnya tidak boleh keluar. Siapa yang ambil resepnya di dalam cetakannya? Si RNA. baru keluar. Dia menuju kemana? Dia nanti akan menuju ke dapur untuk membentuk protein. Dapurnya apa kira-kira? Ri? Ribosom. Apa? Dapurnya di mana? Ri? Ribosom. Sudah belajar biologi, belum? Oh iya, biologi dasar ya. Dari ribosom itu nanti, kalau saya sih istilahnya ribosom itu adalah dapurnya. Dapur bikin protein. Cetakannya itu diambil dari DNA. Sedangkan proses dari pengkodean mRNA untuk menjadi protein itu kita sebut dengan translasi. Nah, kalian harus paham ya. Ini istilah-istilah ini. Translasi adalah sintesi polipeptida disesuaikan dengan cetakan DNA yang dibawa oleh mRNA. Ini kan tadi di sini ada DNA ya. Di sini ada DNA. Nah, nanti ada mRNA yang keluar. mRNA nanti akan disusun untuk proteinnya. Sesuai dengan kode-kode yang dibawa oleh mRNA. Sehingga terbentuklah protein. Protein itulah yang kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk fungsional atau struktural? Lanjut, nanti kita ada gambar. Nah, ini apa nih? How can one change in DNA result is such a dramatic change in appearance? Nah, ini artinya apa sih? Bagaimana DNA itu menghasilkan perbedaan yang sangat dramatis? Coba nih, ini ada penotip yang menghasilkan pigment coklat. Ini tidak ada pigment coklat. Ini adalah keledai. Nah, ini ada proses transkripsi, ada proses translasi. Jadi, dari DNA kita, gen for pigmentation, misalnya ini gen ya, gen untuk membentuk pigmentasi. Gen untuk pigmentasi, ini normal. 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 Maka, dia akan menghasilkan pigment coklat. Tapi, ketika terjadi mutasi, perubahan kecil saja yang terjadi DNA, di DNA, maka akan menyebabkan protein yang dihasilkan itu salah kode. Salah kode berarti salah cetak. Salah cetak berarti salah bentuk. Salah bentuk berarti manfaatnya juga salah. maka tidak terbentuk pigment. Sama seperti albino. Albino itu bukan mutasi, tapi keturunan. Gen untuk membentuk pigment warna kulit, dia abnormal, tidak normal. Sehingga dia tidak menghasilkan pigment kulit. DNA-nya beda, kodenya beda. Protein yang dihasilkan juga pasti berbeda. Sama dengan warna mata kita dengan mata orang Eropa. Berarti DNA itu menentukan sifat. Ini kalau terjadi di bakteri. Ini bakteria sel. Ini tadi saya bilang nih, ribosome adalah dapurnya. Dapur. Karena di situ dibikin. Dia yang mengikatkan polipeptida itu. Apa itu polipeptida? Apa itu polipeptida? polipeptida apa? Masa anak farmasi tidak tahu polipeptida? Poli artinya? Poliklinik. Poli artinya apa? polipeptida? Polipeptida. adalah sejenis protein. Sejenis protein berarti ini adalah protein. Rantai pendek. Kalau satu-satu bundaran ini apa namanya? satu bulatan ini. Apa namanya? Polipeptida terdiri atas apa? Satuan-satuannya ini yang kecil-kecil bulat-bulat ini. Kalian harus paham ya, bisa membedakan monomer dengan polimer. Satuan dengan banyak. Coba nih catat. Catat ya. Kalau satuan tulis kah? Gak usah ya. Gak usah saya tulis di PPT. Kalau karbohidrat, karbohidrat itu monomernya adalah glukosa, fructosa, galactosa. Kalau polimernya apa? yang banyak tuh. Ini gula nih. Ini gula nih. Contohnya. Di sini bau rokok lagi nih. Ini gula. Ini gula. Ini gula. Berarti ini monomer namanya. Kalau dia saling berikatan, saling berikatan begini, itu namanya polimer. Polimernya gluk karbohidrat kan? Ada pati, amilum. Paham kah? Itu matah kuliah lain. Harusnya kalian masuk farmasi sudah paham yang begitu. Kalau protein, protein itu monomernya apa? Asam amino. Ya, monomernya adalah asam amino. Ini asam amino, asam amino, asam amino. Jadi paling kecilnya. Kalau polimernya disebut apa? Polipeptida, peptida, protein, itu rantai panjangnya. Kalau lemak, 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 asam lemak, lipid, asam lemak itu satuannya. Lipidnya itu banyak, ada bentuk kolesterol, bentuk LDL, HDL, nanti kalian akan pelajari. Yang perlu kalian tahu bahwa kecilnya itu yang disebut dengan monomernya. Satu gen itu, satu nukleotida itu membentuk satu asam amino. Ini satu asam amino dari kodenya dari mRNA yang dibawa. Jadi banyak terbentuk polipeptida. mampuk nih, banyak bau asap lagi di sini. Oke, jadi, siapa yang ingat minggu lalu saya bilang apa? Kalau, mana nih pusurnya nih? Mana pusurnya nih? Loh, Loh, Loh. Eh, pusurnya hilang. jatuh. Kenapa ini pusurnya? Kok hilang? Bentar ya. share slide share share oke spark bentar ya halo mbak ya ada sih mbak dua orang kemarin tapi saya lupa siapa oh iya emang belum-belum-belum oke oke aman-aman oke mbak kesempatan wakum salam sampai oke Oke, sampai mana tadi? Oh, ini. Ini adalah perbedaan antara dogma sentral antara bakteri dengan eukaryotik. Kalau bakteri itu dia jenisnya prokaryotik. Kalau kita, selain bakteri itu sel-selnya disebut dengan eukaryotik. Ada yang tahu nggak apa itu eukaryotik, apa itu prokaryotik? Coba satu orang menjelaskan apa itu eukaryotik, apa itu. Lihat nih, dari sini nih bedanya jelas banget. Gambarnya nih. Bedanya antara prokaryotik dengan eukaryotik. Bedanya apa kira-kira? Jelas banget nih bedanya apa sel-selnya nih bedanya. Membran inti, Kak Ibu. Kenapa? Membran inti sel. Membran inti dari? Membran inti selnya ya. Beda ya. Kalau eukaryotik, eukaryotik mempunyai membran inti. Sedangkan kalau bakteri tidak punya membran inti, jadi kromosom sama DNA-nya itu bebas aja dia di dalam. Sedangkan kalau kita sebagai manusia, dia bentuknya itu eukaryotik. Ada pembungkus dari inti sel itu yang tersimpan di dalam DNA dan di dalam lainnya ya. Nah, di sini nih bedanya nih. Kalau misalnya di sel bakteri ini terjadi secara langsung dogma sentralnya. Jadi dia tidak perlu melewati DNA, namanya nukleoplasma ya. Eh bukan nukleoplasma. Lupa saya namanya. Nukleoplasma itu anuma. Cairan nukleus. Nah, jadi terjadi secara, terjadi begitu saja. Kalau terjadi di bakteri atau prokaryotik, terjadi proses transkripsi yaitu DNA membentuk mRNA, mRNA akan mencetak polipeptida. Polipeptida inilah yang akan dia gunakan untuk struktural atau fungsional. Jadi dia bisa membentuk sel-sel baru. Makanya saya kemarin minggu lalu itu bilang kalau virus itu tidak punya ribosom. Karena di ribosom itu adalah dapurnya. Kalau tidak punya dapur, tidak ada alat masak dan yang lainnya, kita punya bahan makanan ya tetap saja, tidak jadi masakannya. Jadi virus itu tidak punya ribosom. Makanya dia tidak dikatakan sebagai makhluk hidup. Sehingga dia harus numpang di sel yang lain yang punya ribosom. Begitu ya. Nah, kalau kita sel yang eukaryotik, eukaryotik itu selain bakterinya, tumbuhan juga eukaryotik, ganggang juga eukaryotik, jamur juga eukaryotik. Dia punya memra. Nah, transkripsi atau proses cetakan DNA dibentuk menjadi mRNA, itu terjadi di dalam nukleus. Nah, itu disebut dengan proses transkripsi. Jadi cetakannya diambil di DNA. mRNA yang sudah jadi di dalam sel, inti sel, akan diutus keluar. Melewati celah-celah dari nukleus ini, membran nukleusnya. Cetakan tadi, kode yang dibawa oleh mRNA akan menempel. Jadi resepnya ini akan menempel atau cetakannya akan menempel di ribosom. Sehingga ribosom akan mengambil susunan asam amino berdasarkan kode yang ada di banyak di dalam cairan sel atau sitoplasma. Nanti dia akan susun berdasarkan apa yang dibutuhkan. Misalnya A ini membawa timin, kurasi A. Bukan. A misalnya membawa asam amino A. Maka ya disusun dulu A sesuai urutannya. Kalau sesuai urutan asam aminonya, maka dia akan membentuk polipeptida jenis tertentu. Karena enzim kan juga banyak jenisnya ya. Enzim banyak jenisnya berarti resep untuk membuat atau urutan untuk membuat enzim-enzim tertentu juga itu lain juga. Kodenya ada di dalam mRNA ini. Jadi terbentuk di sini. Nah sehingga terbentuklah polipeptida. Entah itu ini proteinnya apakah dipakai untuk menyusun tubuh sel baru ataukah dipakai untuk enzim atau membuat, dipakai untuk membuat hormon dan yang lainnya. Itu dogma sentral. Pernah kan belajar ini? Pernah kan? Yang ujian apa sih namanya? Kalau di ujian kemarin naik nggak? Pas ujian nasional. Ujian nasional apa sih lagi namanya? UTBK ya? Iya bu. Nah UTBK ada nggak soal begini naik nih? UG, 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 CAC. Ada nggak? Ada. Nah ini nih kita cuma ngulang aja. DNA template dan ininya. Reslasi misalnya ini tripsin, penilalanin, gelisin, serin. Nah dia bawa tiga aja. Jadi tiga urutan si nukleotida ini akan membentuk satu jenis asam amino. Kodon, yang dibentuk dengan kodon. Kodenya diambil dari mana? Dari atas sini yang paling atas. DNA template yang serennya. Nah. A nanti akan berpasangan dengan U. Bedanya bahwa kalau RNA itu nggak ada timin, adanya urasil. T diganti U. Berarti adenin akan berpasangan dengan urasil. Sedangkan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Ya itu aja bedanya. Sehingga kode ini, yang diambil kode ini yang diambil dari DNA akan keluar. Nah itulah yang disebut dengan mRNA. Nah tiga nukleotida ini akan membentuk, merupakan kode untuk satu asam amino. Misalnya UGG, oh itu kode untuk tripsin. UUU, oh ini kode untuk penilalanin. Kode untuk GGCO, ini kode untuk asam amino gliserin. UCA itu kode untuk serin. Nah ini adalah polipeptida yang disusun berantai. Maka polipeptida inilah yang dipakai oleh sel-sel tubuh kita. Entah itu dipakai untuk membentuk bagian-bagian sel kita. Atau dipakai untuk mempercepat reaksi seperti misalnya enzim, atau sitokin, atau hormon, atau apapun jenis protein yang ada di dalam tubuh kita. Begitu ya. Pembentukan kodenya. Nah ini nih gambar terakhir. Begitu, langsung puyeng lihat gambarnya. Masih ada slide-nya. Nah ini nih gambar lebih jelasnya. Sebenarnya sih enak kalau ada video ya. Nah ini yang saya jelaskan dulu. RNA is transcribed from a DNA template. Jadi, di sini yang biru ini adalah DNA. Sedangkan yang coklat, pita coklat ini adalah mRNA. Nah di sini ada RNA polimerase 2. RNA polimerase 2 itu berfungsi untuk membuka ikatan DNA antara strain kiri dengan strain kanan. Ketika DNA polimerase ini terbuka, maka RNA akan terbentuk di sini. Yang berwarna orange. Akan masuk membentuk cetakannya. Nah setelah itu, barulah terbentuk ini. mRNA. Nah, mRNA yang sudah terbentuk di dalam inti sel akan dikeluarkan. Nih, dikeluarkan. Dikeluarkan. Baru dia akan menuju ke ribosom. Ini adalah ribosom yang coklat. Yang saya sebut sebagai dapur. Di dalam sinilah banyak kode-kode tadi ya. Kode-kode tadi yang diambil dari sini. Nah, misalnya UGG. Nanti yang berbentuk segi 4, segi 3 bulat ini. Nah, asam amino akan dibawa oleh tRNA. Asam amino akan diikat oleh tRNA. Nanti dibantu oleh enzim aminoasil tRNA sintetase. Pusing lagi. Apa lagi ini, Bu? Aminoasil tRNA sintetase. Berarti enzim yang mengikat tRNA dengan amino asam amino. Sesuai dengan kode yang dibutuhkan. Nah, ini banyak di sitoplasma. Tujuannya apa? Karena dia nanti mau disusun di sini. Misalnya tadi ACC. Misalnya kita kembali ke sini. UGG akan berpasangan dengan tRNA-nya ACC. Antikodonnya kita sebutnya. ACC. ACC ini kan sebenarnya tadi dia sudah bawa ya. Sudah bawa asam amino. Tapi karena sudah diikat barengan di sini, maka dia akan melepaskan diri. Jadi, tRNA tadi ini sama asam amino akan berlekatan di sini. Sesuai dengan kode-kodenya. Nah, inilah antikodon yang disebutnya. Yang kode. Nanti disusun sampai panjang. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh mRNA. Dari awal sampai akhir. Nah, inilah polipeptida yang kita gunakan. Nah, kalian sudah paham pasti ya. Saya sudah jelaskan berulang-ulang. Jadi, di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Nah, di sini juga ada. Nah, keterlaluan kalau kalian tidak paham. Jadi, saya cuma mau mengulang-ulang saja tadi. Di sini juga ada nih, dogma sentral dari awal, transkripsi dan translasi. Nah, di sini juga ada tadi. Di sini juga ada. Nah, ini juga ada. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Bingung nggak sama gambar yang ada depan kalian ini? Saya bersihkan dulu. Bingung nggak? Bingung nggak? Gampang kan? Ini kayak bercerita aja nih. Oh, kalian lihat aja gambarnya. Wah, ini nih mRNA. Ada lagi nama-namanya. Jelas banget. Keluar. Dia keluar menuju ribosom. Nanti dia ribosom ketemu sama antikodon. Antikodon ini membawa asam amino. Asam amino-nya akan berikatan satu per satu. Sampai terbentuklah protein. Nah, itulah yang disebut dengan dogma sentral atau sintesis protein. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya duduk dulu. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalian nggak tidur kan? Coba saya cek satu per satu. Coba nyalakan semua kameranya. Kalau kita sama-sama berjuang ya, saya berdiri nih di sini. Kalian enak duduk. Saya berdiri di sini. Satu jam lebih ngajar kalian berdiri saya. Paham nggak? Kalau kalian nggak menyaut berarti nggak paham. Banyak lagi yang matikan kameranya. Tentu ya, tantangan belajar online. Apalagi di rumah kan nyaman ya. Ada bantar lagi di sampingnya. Tergoda pengen baring. Ada lagi HP dekatnya. Mau buka Instagram dulu ah. Iya kan? Iya lah, Bu. Padahal main Instagram dan lain-lainnya kan bisa aja nanti ya. Kuliah kan cuma berapa menit, berapa jam. Nggak cukup dua jam. Ingat ya, bentar lagi UAS. UAS kita nggak online, tapi offline. Kedapatan nyontek langsung di... Langsung nggak ada nilainya. Nah, sekarang kita ke DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan? DNA rekombinan adalah rekayasa atau rekayasa genetika adalah teknik molekular yang tepat dan mampu menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber berbeda. Jadi ada spesies A dan spesies B digabungkan supaya menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, DNA-nya ini dikombinasi. Contoh, pembuatan insulin. Pembuatan insulin itu dibantu oleh bakteri E. coli. Sedangkan gen insulin didapat, apakah bakteri E. coli ada gen insulinnya? Adakah bakteri E. coli ada gen insulinnya? Bakteri E. coli, dek. Ngajar mabah ini. Adakah? 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 Tidak ada yang jawab. Ada tidak, dek, bakteri E. coli itu menghasilkan insulin? Coba insulin itu apa dulu? Bental, bu. Googling dulu. Kata kalian. Apa, Teo? Teo, Teo aja deh yang jawab. Insulin apa, Teo? Jen, kamu dipanggil siapa sih? Jen aja, obat. Capek nih saya, diri nih. Siapa yang tahu insulin itu apa? Mas Anda tahu? Hormon. Hormon apa? Hormon kan banyak. Insulin itu hormon api. Poli terpidakang. Poli terpidakang. Poli terpidakang. Oh, itu hasil Googling-nya? Hormon insulin itu untuk apa fungsinya? Mengatur kadar gula darah. Mengatur kadar gula darah. Kalau insulin rendah berarti orang tersebut menderita penyakit apa? Diabetes. Diabetes itu apa? Diabetes itu penyakit apa? Kadar gula dalam darahnya terlalu tinggi. Kadar gula dalam darahnya terlalu tinggi. Karena tidak ada insulin. Jadi insulin berfungsi untuk menurunkan... Kadar gula darah. Kadar gula darah. Menurunkan kadar gula darah. Insulin dihasilkan oleh? Pangkreas. Pangkreas. Betul. Nah, orang yang diabetes ya harus terapi insulin. Sekarang insulin itu kan dihasilkan oleh pankreas. Kalau pankreasnya si penderitanya ini tidak berfungsi, maka insulin yang dihasilkan juga sedikit. Atau dia menderita resistensi insulin. Nah, kalau insulinnya misalnya tidak bisa menurunkan kadar gula darah, maka dia harus disuplai dari luar. Nah, itulah kenapa ada produk insulin itu. Nah, insulin kan tidak mungkin nih. Ada misalnya mamakmu nih yang diabetes. Dia minta, aku minta, mamak minta insulin kamu dong. Nah, itu gimana cara ngambilnya. Kan tidak mungkin ya ngambil dari pankreasmu. Tidak mungkin kan? Nah, makanya teknologi DNA rekombinan itu menggabungkan antara DNA manusia, DNA penghasil, insulin digabungkan atau disisipkan di bakteri ekoli. Bakteri ekoli itu kan cepat ya, bermembelah. Nah, sehingga dengan penggabungan atau rekombinan tadi, Makanya mbak, tapi kan gimana dong? Mau ngecas juga? Iya, jadi gimana? Jadi, tadi menggabungkan sifat dari ekoli tadi karena dia cepat membelah, maka dia akan menghasilkan insulin. Jadi, insulin ini dihasilkan oleh bakteri. Nah, insulin rekombinan apa juga ini? Nah, vaksin. Vaksin ya, ini contohnya rekombinan. Apa ini? DNA rekombinan adalah gabungan DNA antara dua spesies. Sudah saja ya. Pengklonan gen atau gen kloning adalah produksi banyak salinan dari satu gen tunggal. Ya, karena tadi misalnya nih, kita sisipkan satu gen insulin ke dalam satu bakteri, maka dia akan ber-memperbanyak diri. Kenapa kalau dia memperbanyak diri? Kalau dia memperbanyak diri, maka gen insulinnya akan juga lebih banyak. Makanya itu namanya gen kloning. Artinya, gennya itu diperbanyak dengan melewati pembelahan sel dari si bakteri tadi. Nah, ini contoh lainnya adalah ada tanaman yang resistensi terhadap hama. Kemudian ada hormon pertumbuhan juga dari DNA rekombinan. Kemudian ada bakteri yang bisa mengeliminasi tumpahan minyak. Jadi bakterinya disebar saja tuh, maka tumpahan minyaknya akan hilang. Kemudian ada protein yang dihasilkan untuk terapi serangan jantung. Nah, itu semua dihasilkan dari gen rekombinan. Contohnya, prosesnya itu seperti gini. Nah, misalnya ada bakteri. Bakteri itu punya plasmid. Plasmid itu juga adalah DNA di situ yang berbentuk sirkuler. DNA berbentuk sirkuler. Nah, misalnya ini ada DNA dari kromosom spesies lain. Misalnya yang berfungsi untuk menghasilkan hormon pertumbuhan. Nah, diisolasilah gen tersebut. Ini kan untuk yang DNA-nya banyak ya. Nah, di sini diisolasilah gen tersebut. Gen yang diisolasi tadi ini yang berwarna pink. Yang ada di sini nanti akan diisolasi. Kemudian disisipkan ke dalam plasmid C bakteri. Nah, jadi disisipkan. Setelah disisipkan, baru dimasukkan ke dalam bakteri rekombinan. Jadi bakteri ini tadi merupakan gabungan, bakteri rekombinan ini merupakan gabungan antara plasmid dari bakteri A dan si bakteri asing tadi. Misalnya ini sel hewan untuk pertumbuhan. Jadi disini adalah dua nih gabungan. Namanya adalah rekombinan. Combine. Combine itu artinya digabungkan. Jadi direkombin. Digabungkan kembali supaya menghasilkan sifat yang kita inginkan. Sehingga dia nanti akan menghasilkan protein. Protein harvest yang protein yang kita inginkan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Contohnya untuk protein yang untuk terapi penyakit jantung. Atau protein untuk menghasilkan hormon pertumbuhan atau insulin disini bisa. Bisa juga dengan gen tersebut dikopi. Dikopi diperbanyak atau gen cloning. Ini diperbanyak. Nanti disisipkan di tumbuhan. Sehingga tumbuhan tersebut bisa resisten dengan hama. Jadi dia bisa bertahan. Atau bisa digunakan bakterinya tergantung sifat yang kita sisipkan ya. Begitu. Oke, next. Enzim restriksi dan DNA ligase digunakan untuk membuat DNA rekombinan. Nah, kalau enzim restriksi, dia akan memutus atau memotong tulang punggung gula fosfas pada setiap anak-anak kecil ini. Dia nanti memotong. Memotong-memotong. Setelah dipotong, barulah disisipkan. Siapa yang sisipkan adalah DNA ligase. Enzimnya ligase namanya menyambungkan untai DNA plasmid tadi yang di rekombinan ini. Nah, kalau kalian tanya, ibu pakai alat apa? Gimana caranya? Nah, itu lebih belajarnya lebih dalam lagi. Saya juga belum pernah lihat orang bikin DNA-nya digabung-gabung. Pastilah pakai alat yang canggih. Oke, jadi untuk membuat DNA rekombinan itu kita butuh enzim restriksi dan DNA ligase. Enzim restriksi untuk memotong, sedangkan ligase untuk menggabungkan. Oke. Contoh produk farmasi yang berasal dari DNA rekombinan. Ini ada banyak nih. Ada hormon adenokortikotropik untuk penyebab pengobatan penyakit rematik. Ada alfa dan gamma interferon. Ini untuk terapi kanker dan infeksi virus. Ada eritropoyetin. Eritropoyetin itu adalah hormon yang membantu meningkatkan produksi sel-sel darah oleh sum-sum tulang manusia. Antibody monoclon banyak banget ya. Salah satunya tadi adalah insulin. Nah, udah deh habis. Nah, sekarang tugas kalian adalah... Apa ya, gimana ya? Nah, sekarang tugas kalian untuk minggu depan membuat... Kalian menentukan satu produk DNA rekombinan yang akan kalian presentasikan dan buat makalahnya. Diskusi. Tapi masalahnya ini kalian banyak banget ya. Nah, ini udah berapa nih? Yang keluarnya ada 10 orang. Tadi 240-an. Kok sekarang sisa segini? Iya. Jadi tugasnya itu ya. Membuat... Menentukan, membuat kelompok dulu. Kelompoknya berapa orang ya? Oke, 1 jam itu 10 menit. 10 kelompok lah. 10 kelompok kalian bagi aja. Ini ada klinis sama umum. Jadi nanti gabung aja. Kelompok 1 itu ada klinis sama umum. Kelompok 2 ada klinis sama umum. Nanti kalian berdiskusi mau mengambil produk apa. Produk yang kalian tentukan tadi, produk yang sudah kalian tentukan, nanti kalian isi ininya. Yang kalian presentasikan, bikin makalanya juga ya. Jadi bikin makalah sama. Bikin... PPT. Nanti dikumpul ke saya. Isinya itu isi pengertian ya. Pastilah pengertian. Nah, hilang lagi deh. Yang berapa ini? Oh, ya bentar lagi jam 11 ya. Tugasnya itu... Isi PPT-nya adalah... Pengertian... Manfaat... Apa lagi? Mekanisme. Mekanisme produksi. Nah, misalnya dia gen... Gen apa? Digabung dengan... Gen apa? Ini kan dia rekombinan ya. Misalnya eritropoietin. Eritropoietin itu dihasilkan dari apa? Gen apa digabung dengan apa? Tapi ini produk parmasi ya. Berarti obat-obatan. Gen apa digabung dengan gen apa? Saya mau cuma... Yang itu aja yang kalian presentasikan. Sama isi makalahnya. Gak usah terlalu panjang lebar. Karena kalian baru belajar-belajar kulitnya aja kan? Nah, kayak gini nih misalnya. Ada bagannya. Ada bagan pembuatannya kayak gini. Lebih bagus lagi. Eh, saya gak share ya? Sorry. Ibu, boleh izin bertanya, Kak Bu. Kenapa? Bintang. Untuk pembagiannya, Bu. Kalau gak umum sama umum. Ini ya, misi pengertian, manfaat, mekanisme produksi. Gimana cara produksinya kayak gini. Kayak gini ya. Kalau ada gambarnya. Itu aja yang kalian presentasikan. Baru diskusi. Gak usah terlalu panjang. Atau bikin 10 kelompok. Bisa gak ya 10 kelompok ya? Terlalu banyak sih 10 kelompok. Kalian terlalu banyak lagi dalam satu kelompok. Kalau cuma 10 kelompok. Kalau 20. Gimana? 15 kelompok aja deh, Nopal. Bintang Nopal. Bintang Nopal yang cutting-nya ya? Iya, Bu. Maksud saya itu, Bu. Yang klinis sama klinis baginya. Yang umum sama umum gitu, Nopal. Bintang Nopal gak menyaut ya? Halo? Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Kenapa nih jaringan, Kak, ini? Halo? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Nopal? Jaringan saya bagus apa gak nih? Nopal kenapa gak dinyalakan kameranya? Di sini masih hujan, Bu. Jadi kalau saya open, saya bakal nge-lag. Mikrofonnya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Nopal kenapa resen? Mau tanya? Ada yang mau tanya gak tentang tugasnya? Dara lagi cidat, Bu. Izin bertanya, Bu? Iya, Nopal. Apakah saya terdengar, Bu? Terdengar. Sebenarnya izin gak open camp, Bu, karena nge-lag di sini masih hujan, Bu. Maksud saya, Bu, pembagian kelompoknya itu klinis sama klinis, umum sama umum, Bu. Karena biasanya sempat waktu itu gabung sama klinis umum, jadi, anu, Bu, jadi chaos gitu, Bu. pembagian. Apa tuh, chaos? Kayak, apa ya, berantakan gitu, jadi susah, susah buat bagiannya, Bu. Kan banyak kalau klinis sama umum digabung. Yaudah, terserah kamu aja pembagiannya. Boleh sama juga, Yang penting, jangan lebih dari dua yang sama produknya, ya. Jangan banyak yang sama, dua aja yang sama. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya atau materi hari ini? Permisi, Bu. Ya, izin bertanya untuk powerpoint sama makalahnya dikumpulnya, Ria, Pak, Bu. Sebelum perkuliahan minggu depan, berarti kami, kami sebelum jam 9.20. Baik, Ibu. Terima kasih. In line. Tanggal berapa? Tanggal satu, ya? Satu. Kamis 1 Desember 2022. Tolong novel bikinkan Google Drive, ya. Baik, Ibu. Bikin Google Drive. Kalian aja, ya. Bikinkan klinis sama umum, ya. Kalau seandainya kalau seandainya untuk satu kelas bagi dua aja, apa, Bu? Jadinya nanti ada 12 kelompok. Hah? Kenapa? jadi 12 kelompok, Bu. Untuk satu kelasnya ada dua, dibagi dua, Bu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. gini lho, deh. Kalau kalian kerja kelompok, kelompoknya itu banyak sebetul. Jadinya kalian nggak efisien. Ada yang kerja, ada yang nggak kerja. Jadi gimana, nih? Kalian satu kelas berapa? 40? 45, Bu. 45, Bu. 45, terus ada ada berapa orang? Eh, berapa kelas? Kalau umum sama klinis jadi enam kelas, Bu. Enam. Eh, banyak betul. Yaudah. nggak apa-apa. Septya, ikutin Septya aja. Satu kelas itu dua kelompok. Iya, satu kelas dua kelompok. Itu sudah kalau banyak betul ya. Jadi kita nggak bisa kontrol juga. Di lainnya kami, 1 Desember nanti Noval bikinkan segi drive aja klinis sama umum nanti di situ digabung. PPT sama ininya dikumpul ya. Di situ juga PowerPoint sama makalahnya. Makalahnya isinya boleh banyak, terserah mau apa. Tapi yang intinya dikalian sampaikan adalah pengertian manfaat mekanisme dan mekanisme produksi. Oke? Makalahnya isinya bebas, poin-poinnya bebas. Kalian buka silah terbelakang silahkan, isi pendahuluan silahkan. Nanti saya nilai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi enggak? Kalau enggak ada kita akhiri aja ya perkulian hari ini. Capek saya berdiri. Atau ada yang mau tanya tadi tentang materi kita? novel ini udah pertemuan keberapa novel? Atau yang lain bisa ya? Ini udah pertemuan keberapa? Untuk sekarang sudah yang ke-15 ibu. Ke-15. Oke. Ya, oke berarti. Ya, berarti minggu depan 16 kali pertemuan ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkulian kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan. Mohon absennya diisi sesuai dengan yang hadir hari ini. Nih, yang ya. Saya akhiri perkuliahan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.